Halo guys, balik lagi bersama aku Johan Kali ini gue akan mengunboxing suatu mouse yang menurut gue murah, wireless, dan belum banyak yang tau mungkin Mungkin ada yang tau, ada yang kagak ya kan Oke, langsung aja gue ambil Oke, ini dia produknya Itu adalah Joyseus JM1800 Jadi, ini tuh disana dibilang, gilang tuh 2,4 GHz, wireless gaming mouse Dan, kenapa gue pilih ini? Karena murah coy Ini gue dapat di si kuda putih Seharga Rp70.000 doang Ini mungkin lagi promo atau apa gue gak tau, tapi gue dapat Rp70.000 Dan ini untuk gaming mouse Gaming mouse, wireless Harga cuma di bawah Rp100.000 Gila gak menurut gue? Gue sih gila ya kan Tapi gue gak tau nih feelnya kayak gimana, mungkin nanti kan gue coba-coba ya kan Oke Kalian di sampingnya gak ada apa-apa Oke Disini Disini cuman kayak lu Usah untuk Linux Ehm 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 Terus Windows Ya kan Works on Bluetooth Oke Lalu di belakangnya Kalian yang kalian ketahui produk spesifikasi nya Jadi resolusinya ini kalian bisa atur jadi 800, 1200 atau 1500 dpi dpi nah itu untuk kalau kalian main game-game kayak FPS atau yang lain yang membutuhkan gerakan mouse tinggi ya kan atau mouse pelan tuh bisa jatuh dari dpi-nya dulu jadi semakin gede dpi-nya kalau punya dikecil sementara itu dpi-nya akan sekurangi gitu sesuai itu L18 kali W68 kali dari H40 oke jadi saya sih pas ya di tangannya nggak terlalu besar nggak terlalu kecil nggak terlalu gede ya terlalu lebar maksudnya ini 128 mm 68 mm 40 mm oke berat mouse-nya itu cuman 64 gram dan ya kalau masuk baterai mungkin nambah lima 10 gram 5 gram yang nggak tahu lah nah ini power supply-nya ini dia pakai AA2 ya kan baterai satu kali not including ya terus dapet ada number of button-nya ada empat ya kan jadi empat shortcut gitu cuman kalau gaming motion sesungguhnya itu keempat luangnya ada banyak sebenarnya ada minimal ya enam lah keberapa ya tergantung sih nggak semua gaming kayak gitu lalu ada transmission distancenya jadi sejarahnya itu sampai 10 meter coy ya kan jadi nah terus lah jadi sampai 10 meter tuh masih bisa digerakin sini comfortable clicking jadi katanya ini diklaim bisa nyaman kalau lo klik ya kan oke nggak lagi lanjut aja oke oke lanjut aja langsung gua buka masih segel ya oke segel nah oke gua buka di sini lucu coy oke oke dari packagingnya sih ya standar banget ya nggak kayak mouse gaming yang lain ya kan masuk gua ya gua cuma kayak kasih dus kotak gini doang ada tali-tali buat gantung-gantung ya kan ya menurut gua ya nggak usah komplain lah harganya juga menyesuaikan coy ya kan yang penting adalah fungsinya bisa atau tidak gitu aja oke langsung aja cepet nah ini dapet mouse-nya kita taruh dulu lalu kita dapet namanya itu ini instruksion manual ya kan kan tinggal pasangat ya baterai ya kan nah ini lucu coy tadi bilangnya baterainya AA ya kan atau AA22 misalnya jadi AA AA jadi A nya 3 oke mungkin makanya ini yang gue bilang ya kan kalau produk biasa kayak gini yang standar kayak gini pasti ada kesalahan baik nyetik atau memberikan informasi so kalian harus baca-baca ya dulu reviewnya terlebih dahulu jadi karena itu gue sudah mempersiapkan namanya hahaha baterai AAA hahaha hahaha jadi gua tidak salah membeli baterai oke ini kita taruh dulu cus oke ini mouse-nya kalau mau membeli baterai atau lagi gue lupa ya kan kayak gimana ya kan kalau form form atau lagi gue lupa ya kan kayak kayak gimana ya kan ini gua lupa pokoknya ada tiga teknik pokoknya dan bahannya sendiri sih kayak dof-dof gitu ya ini juga nah nih nanti sini kayak ada guratan pembeli Android yang mencapai adalah gini kalau kalian klik kalau kalian klik kalian bisa dengar ya Ntar nih gua kelekatin nah kayak gitu kliknya hmm... agak keras ya kliknya ya gak soft gitu ya kan oke dan kalian bisa ngatur ini on off nya nah ini cabut aja tinggal oke nah oke disini nah bener baterai nya bukan AA jadi kalian jangan pernah salah untuk membeli baterai, sayang duit kalian oke gue masukin dulu baterainya gue buka dulu oke 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 gue singkirkan terlebih dahulu nah ini tinggal gue masukin aja udah oke lanjut gue udah pasang baterainya so kalian lihat tekan baterainya sudah gue pasang jadi bener baterainya AAA bukan AA2 oke disini kalian tinggal copot aja sebenernya aduh kok keras amat ya kan bentar ya ini kayaknya gini tuh coi ini copot dulu ambil ininya oke baru bisa kambil baru pasang AAAA tidak nah ini adalah USB nya kalian tinggal colokin aja ke laptop atau PC kalian oke ini USB nya gak colok udah tinggal tutup deh udah yang tinggal main nah untuk feel nya sendiri ditampak MOSFET ya menurut gue agak keset ya kan dan agak berisik menurut gue ini kan enggak 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 ini dan ini ini rawan namanya double click kenapa bukan double click dalam arti rusak ya maksudnya saat lo mengklik sesuatu ini rawan kayak ringan gitu tuh ini kayak gue cuma senang oh enggak ngeluarin banyak tenaga oke mungkin bagi kalian yang membeli MOSFET ini harus butuh namanya adaptasi karena ini di tangan gue sudah agak gede ya sampai ke dasar ini maksudnya segini udah lumayan lah oke 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 enggak enggak jelek juga enggak bagus banget dan untuk kembal-kembal gaming mouse lupa ya oke lah oke kalau kalian pengen net reviewnya mungkin kalian tinggal tulis di kolom komentar di bawah bilang rekan-re reviewnya bang atau reviewnya kah ya kan oke so jangan lupa di like komen subscribe dan terus dukung channel ini agak terus berkembang oke thank you bye-bye tsss tsss